Ya pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas pertanyaan, tanggapan, dan saran yang disampaikan oleh masing-masing fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi. Sani berharap semua yang disampaikan pada dasarnya menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap Provinsi Jambi tercinta. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani selasa 20 September pagi menghadiri rapat paripurna dalam rangka penyampaian tanggapan dan jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas seran perda tentang perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2022. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faizal Riza didampingi Burhanuddin Mahir beserta anggota Dewan dan seluruh Kepala OPD Lingko Pemprov Jambi. Pada kesempatan itu, Wagup Abdullah Sani menjawab pertanyaan serta masukkan fraksi Dewan tentang upaya yang akan dilakukan untuk pemenuhan target pendapatan dalam waktu yang tersisa. Ia jelaskan bahwa pemerintah Provinsi Jambi melalui BPKPD akan melakukan rapat evaluasi tentang penerimaan sampai dengan triwulan ketiga dan mengoptimalkan peran dan fungsi perangkat daerah terkait sebagai pemungut retribusi daerah dan juga pajak daerah. Sementara untuk percepatan realisasi dana transfer dilakukan dengan pemenuhan syarat-syarat administrasi sesuai dengan ketentuan penyaluran dana transfer pemerintah kepada daerah. Terkait pembangunan jembatan Kelog Sago, Sani menjelaskan bahwa dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu yang pendek, maka kekurangan anggaran memang tidak dialokasikan pada perubahan APBD tahun anggaran 2022, namun akan dialokasikan pada APBD tahun anggaran 2023. Sementara Jalan Alternatif Koto Boyo-Kilangan Kabupaten Batanghari disampaikan Sani bahwa jalan ini akan digunakan sebagai jalan umum untuk mengurai kemacetan yang terjadi karena anggotan batu bara dan telah menimbulkan banyak permasalahan. Saat ini ruas jalan tersebut masih non-status, namun akan diusulkan menjadi jalan provinsi. Terhadap penghasilan pegawai honorer pada tahun 2022 ini, pemerintah Provinsi Jambi telah menaikkan honornya menjadi 1,5 juta rupiah per bulan dari 1,35 juta rupiah pada tahun-tahun sebelumnya. Kedepan, sesuai dengan aturan yang berlaku, Pemprov akan mendorong pegawai honorer untuk menjadi P3K sehingga mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Kemudian dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, langkah-langkah konkret yang dilakukan pemerintah adalah pengalokasian belanja perlindungan sosial sebesar Rp15,78 miliar dengan rincian untuk pemberian subsidi harga pangan pada operasi pasar terhadap komoditas penyebab inflasi seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah sebesar Rp3,08 miliar dan pemberian bantuan sosial kepada ojek dan nelayan serta UMKM sebesar Rp12,7 miliar. Abdullah Sanim berharap, kiranya seluruh penjelasan yang disampaikan dapat menjawab pertanyaan dan saran yang disampaikan oleh masing-masing fraksi Dewan. Anak-anak-anak yang telah kita terima dan jawaban terlebih sampaikan tadi, tentunya nanti kan ada pembahasan tahapan berikutnya. Ada hal yang mungkin terjawab secara jelas dan sebagainya. Ada tahapan berikutnya, bagaimana menjalankan pemerintah, kalau bukan pemerintah, bukan pemerintah, bukan pemerintah, bukan pemerintah, bukan pemerintah. Rian Cencen, JAK TV, melaporkan.